Tanaman mahasis menurut saya sudah sebagai teman hidup, sudah sebagai juga habitat saya di mana aku tinggal pasti ada tanaman. Bokap itu dari dulu suka cocok tanam ya, sampai dia merambah ke dunia bisnis juga. Pas aku dari lagi kecil itu dia bisnis floris. Jadi mungkin itu tertanam dari kecil ya, dari bokap. Hingga sampai saat ini mungkin ya bokap buat saya, dia kan juga almarhum sekarang ya dari setahun yang lalu mungkin tanaman itu sebagai teman saya dan pasti itu saya merasakan energi kalau di setiap tanaman itu ada energi bokap. Saya nggak bilang secara langsung mungkin bokap ada di sekitar saya gitu. Ketika kita ada keluh kesah dengan masalah kita, apa yang ada hari ini, hari kapan lah gitu, kalau misalnya kita ngobrol sama tanaman itu kayak ya udah kita kayak meluapkan emosi kita kepada tanaman, energi kita yang negatif itu kayak bisa tersalukan kepada tanaman. Dia bisa transfer energi kita yang negatif jadi positif gitu sih. Jadi meskipun kita ngobrol sama dia dan dia emang bisu, nggak bisa jawab, tapi dia bisa menampung semua emosi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.